Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktek IOT dari kelompok pemaruh Nurizka dan juga Rido Sukuryansa dimana kelompok kami disini menggunakan potensiometer untuk mengatur kecerahan lampu LED dan juga mengatur lampu LED mana saja yang akan menyala ketika potensio diputar yang pertama disini kami menggunakan potensiometer dengan 3 kaki dimana kaki yang sebelah kiri atau yang kabel biru ini disambungkan dengan ground kemudian yang sebelah kanannya yang oran itu disambungkan ke VCC dan yang tengah tentu saja ke pin A1 pin A1 nah disini kami menggunakan 4 buah lampu LED hijau, merah, kuning, dan biru dimana lampu ini berurutan disambungkan ke pin 8, 9, 10, dan juga 11 kami menggunakan resistor 2 resistor dimana masing-masing resistor ini dihubungkan untuk 2 LED saya akan menunjukkan bagaimana hasil implementasi kami jika diputar sedikit maka lampu yang akan menyala lampu hijau terlebih dahulu yang akan menyala dimulai dari redup hingga menjadi menyala terang kemudian dengan tambahan lagi maka lampu yang merah akan menyala ke selanjutnya lampu yang kuning dan biru jika difullkan maka semua lampunya akan menyala dan jika diputar atau dimatikan secara perlahan ke sebelah kiri maka lampunya akan akan mati dimulai dari sebelah kanan dari warna biru kuning merah dan hijau secara berurutan menjadi posisi semula kembali mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh